assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas ulang kembali masalah lvd ini modul ini harganya menurut saya cukup mahal sekitar 50 60.000 rupiah yang masih ditanyakan tegangan yang digunakan ke akan saya jelaskan saja secara perlahan memang di dalam online shop spesifikasinya inputnya hanya maksimum 36 volt dan setelah saya cari nanti akan saya tunjukkan pada salah satu aliexpress ada yang menunjukkan bahwa ini bisa sampai 80 volt Oke kenapa begitu nanti kita praktek saja cara settingnya juga Oke saya tunjukkan dahulu data sheet atau petunjuk pemakaian pada penjual kalian lihat XH m609 lvd low voltage disconnect protect kemudian kita lihat kebawah spesifikasinya power supply nya hanya menggunakan 12-36 volt baterai Oke jadi rata-rata semua penjual menunjukkan spesifikasi seperti ini termasuk di aliexpress tapi ada salah satu toko di aliexpress yang saya sudah siapkan kalian perhatikan barang yang sama terlihat loh terlihat spesifikasinya ke bawah lihat tegangan supply minimum DC 7-80 volt tentunya tegangan output 7-80 volt paham ya Bro jadi kalian jangan khawatir bisa digunakan sampai tegangan input 80 volt Oke kita lanjutkan praktek akan saya gambar dahulu sebentar sedikit saja saya gambar ininya saja ini positif input positifnya sebelah kanan kemudian negatifnya gabung ini gabung rangkaiannya jadi ini input dan out kemudian outputnya saya gambar sederhana saja seperti ini ini menggunakan relay 5 volt display dan set up nya ini kita sebut saja kiri dan ini kanan Oke bro saya akan tunjukkan dahulu ini bisa untuk input maksimum 80 volt kenapa 80 volt karena ini menggunakan regulator IC nya XL dari input ini dia menggunakan XL 7005A artinya input yang dapat di regulator output 5 volt ini untuk mensupply rangkaian inputnya maksimum sampai 80 volt Hai paham ya bro lalu untuk penggunaannya bagaimana Oke misalkan kalian outputnya menggunakan baterai 12 volt maka sebaiknya input maksimum sebesar 13,8 Hai bila kalian menggunakan baterai 24 volt kalian tinggal kali saja ini 27,6 ini maksimum bro jangan sampai lebih begitu seterusnya begitu seterusnya bila kalian menggunakan sampai 48 ini dikali 4 saja 55,2 ingat ini maksimum oke akan saya buktikan bahwa input bisa 80 volt kita lihat di settingannya saja jadi cara settingnya saja oke saya pasang dahulu oke terlihat ya Bro ini pengukur tegangan input ini pengukur tegangan output input dan output harusnya sama ditunjukkan bahwa relay ini aktif kalian lihat indikator LED nya bisa kalian perhatikan oke kemudian cara settingnya kita akan setting pabrik kalian tekan kedua tombolnya secara bersamaan kita saya tekan sorry tidak bersamaan bersamaan ya seperti kalian lihat tadi tampilannya ini sudah kembali ke setting pabrik kita lihat settingan cut off nya pada tegangan 10 volt kemudian relay akan kembali on pada tegangan kita lihat kita tekan yang sebelah kanan ditambah 2 volt artinya 12 volt jadi bila kita menggunakan baterai 12 volt pada saat tegangan 10 volt relay akan off memutus ke beban dan akan mulai kembali on pada saat 10 volt ditambah 2 volt paham ya Bro jadi sebetulnya modul ini cocok untuk inverter deteksi tegangan aki inverter oke akan saya tunjukkan settingan modul ini kalian lihat saya tekan kiri sebentar kalian lihat 10 volt kembali lagi saya ulang tekan sedikit lama dia sudah berkedip artinya bisa kita rubah kalian perhatikan minimum di 7 volt artinya modul ini dapat digunakan untuk mendeteksi tegangan minimum 7 volt saya ulang kemudian maksimumnya saya tekan kalian lihat kalian perhatikan sampai 80 volt artinya modul ini dapat digunakan maksimum sampai 80 volt paham ya Bro oke saya kembalikan ke set pabrik sudah set pabrik saya tekan yang kiri kembali 10 volt dan yang bila kita tekan sebelah kanan deviasi tegangan antara cut off dan mulai on kembali ya ini saya buktikan saja sudah saya buktikan bahwa ini bisa sampai 80 volt ini akan saya buktikan bila 10 volt relay akan mati dan ini akan 0 jadi kita turunkan sampai 10 volt ada delay nya 1000 2000 3000 masih 10 volt 1000 2000 3000 4000 kira-kira 3 atau 4 detik kemudian saya naikkan lagi ke 12 volt kita buat saja lebih 12 volt 1000 lebih cepat ya saya ulang saya nyalakan 1000 jadi delay nya pada saat off sekitar 34 detik pada saat on sekitar 1 detik paham ya Bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh